Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kami dari mahasiswa komunikasi penyelidikan Islam Universitas Islam Masyafiyah Ingin melakukan suatu wawancara Kepada salah satu tokoh masyarakat Dan juga penumpusan tren yang ada di lokasi Yang bernama penumpusan tren Garul Kirov Dan juga kami ingin mewawancara Salah satu pendiri atau pimpinan penumpusan Tendara Garul Kirov Yaitu E. Haji Ahmad Kamaludin S.A.G. NPD Dengan saya, Pak Rembe Maksah Dan juga teman saya Dan juga teman saya Saksikan terus perjalanan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada kesempatan surat hari ini Ini sudah diberikan Di salah satu penumpusan tren di komunikasi Yaitu penumpusan tren di Al-Hung Dan juga Alhamdulillah Pada kesempatan hari ini Suratnya dia Selaku pendiri atau penumpusan Dari penumpusan tren di Al-Hung 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 Setelah SD pagi, MI sore, malam kita pergi mengaji Jadi tidak ada waktu untuk berleha-leha, kecuali hari libur Setelah keluar dari MI dan SD Kita melanjutkan pembelajaran ke Kondok Pesantren Atta Kua Hingga Alhamdulillah selesai dan melanjutkan ke PT atau Peruguran Sidi Atta Kua Atau saat itu disebut dengan Ma'an Gadi Namun diselah-selah itu semua Karena saat itu tidak diperkenankan untuk mengikuti hijasa Maka secara inisiatif dari diri pribadi Mengikuti ke jenjang yang lainnya Hingga setelah Almarhum Al-Malqurullah tidak ada Sebelumnya beliau memesan bahwa Seketika kamu pulang dari Kondok Pesantren Atta Kua Maka hendalah kamu membuat lembaga Berinspirasi dari Almarhum Al-Malqurullah Khedol Ali Maka dengan bermodal ilmu yang dititipkan kepada kami Kemudian juga dengan hijasa yang kita ikutkan di tempat yang lain Maka kami pun mengikuti program pembelajaran Di sekolah tinggi M. Nasir Ilmu Da'wah Banyak selama satu tahun Kemudian juga kami melanjutkan Pendidikan di Iprija Jurusan Pendidikan Agama hingga selesai Dan juga kami melanjutkan S2 Di WIJ atau Universitas Islam Jakarta Alhamdulillah Dari itu semua Kita bisa selesai Yang kalian hanyalah Sebagai Persen Sebagai Insan yang Ingin mengembangkan agamanya Ingin Memperluaskan Agamanya Maka Dari berbagai sudut Baik dari pendidikan formal Non formal Itu harus Terus dikejar Mungkin hanya itu Sebagai Prakata Biografi didi saya Dalam hal Pendidikan Yang insya Allah Mudah-mudahan Bermanfaat untuk didi saya Dan yang lain Selain itu Kami ingin tahu Kondok pesantren Darul Kirog ini Terdiri Kalau kami Dan Motivasi apa Yang Bisa diberikan Pada Anak-anak muda Jangan Sekarang Kondok pesantren Darul Kirog ini Berawal dari Tadi Pesan daripada Saya punya guru Al-Mahum 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 Yang beliau Menusan Agar ketika Kembali Dan yang kau Berjuang Memperjuangkan Agama Allah Namun Secara Pesan Itu adalah Pesan yang umum Entah itu Lembaga Entah itu Sifatnya formal Atau non formal Maka kami Menimbulkan Karena Di daerah Yatisampurna ini Aman Sangat Membutuhkan Sarana agama Maka dengan Modal yang Kita miliki Meskipun Seadanya Mengambil berkah Dari kita punya guru Maka kita Saat itu Merintis Lembaga Formal Kelebih dahulu Yaitu Berjenjang Seperti MI Kemudian SMP SMP Dan Selanjutnya Adia Karena Pertimbangan Dan berbagai Masukan Dari masyarakat Maka Sekitar tahun 2001 Kita Termotivasi Untuk Membuat Pernahuk Dikonsentrasi Lagi Di dalam Hal Pemfokusan Pembelajaran Agama Terkhusus Bahasa Dan Kitab Karena Dua kategori Ini yang Amat Sangat Mungkin Diperlukan Saat ini Pesantren Yang Notabene Mereka Bisa Paling tidak Berbicara Dengan Bahasa Arab Dan juga Bahasa yang lainnya Dan juga Mereka Mampu Untuk Membaca Kitab-kitab Kuning Sebagai Dasar hukum Di dalam Hidup Dan Kehidupan Mereka Kena yakin Dengan Modal Agama Dan Akhlak Maka InsyaAllah Mereka Akan bisa Terjaga Dan Terperihara Dalam Hidupan Kehidupan Kehidupan Artian Mereka Diberikan Perajaran Kitab Yang Cukup InsyaAllah Untuk Di masyarakat Mereka Dan juga Kita bekali Dengan Bahasa Artinya Keunggulan Dari sisi Ilmu-ilmu Kitab Dan juga Ilmu Bahasa Ini akan Menjadi pegangan Dia Bekal Ketika Mungkin Nanti Melanjutkan Kehidupan Atau Memang Mereka Ketika Kembali Berjuang Di masyarakat Itu sendiri Ini akan Cukup 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 Biasa Untuk Seti Baga Dengan Story Bagaimana Seperti Story Bagaimana Pendirinya Bagaimana Bagaimana Ini Beratau Dari Ketakaran Bagaimana Orang Dulu Untuk Ketak Bagaimana Ketak Bagaimana Yang Dibagikan Ini Kami Selat Kelajar Di dalam Hidup Dan Kehidupan Ini Apapun Bisa Dijadikan Motivasi Bahkan Di dalam Hidup Ini Ada Orang Yang Mengatakan In Our Life Must We Have Dream Di dalam Hidup Kita Kita Harus Punya Mimpi Terlebih Para Kaula Muda Kaula Mudi Yang Di dalam Kepemuda Itulah Mereka Ketika Bangkit Maka Insyaallah Agama Akan Bangkit Tetapi Ketika Stagnas Stagnas Kepemudaan Maka Kemudanya Tidak Akan Pernah Bangkit Bahkan Juga Saya Punya Motor Dalam Hidup Ini Baik-baik Manusia Orang Yang Bermanfaat Untuk Orang Banyak Artinya Kita Bisa Berkreasi Kemudian Kita Juga Berkolaborasi Dan Kita Juga Bisa Memotivasi Diri Apa Skill Kita Apa Kemampuan Kita Kemampuan Kita Di Dakwah Anda Kita Tonjolkan Dakwah Kita Kemampuan Kita Di Berniaga Berdagang Maka Tonjolkan Perdagangan Atau Perniagaan Kita Kemampuan Kita Di Seni Maka Tonjolkan Kesenian Kita Agar Kita Bisa Berdakwah Dari Masing Skill Kita Sehingga Generasi Mereka Generasi Kita Yang Akan Datang Dia Akan Bisa Mencertok Siapa Yang Bisa Diekuti Sesuai Dengan Skill Yang Mereka Memiliki Karena Manusia Itu Tidak Sama Dan Dengan Ketidak Sama Itu Pasti Mereka Akan Meraba Dimana Kemampuan Saya Nah Ketika Dia Tahu Dimana Kemampuan Saya Maka Dia Bisa Berekspresi Yang Terbaik Kata Rasulullah Orang Yang Bermanfaat Untuk Orang Banyak Terbaik 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 Cerita Yang Bisa Terbaik Biasa Yang Bisa Kita Ketik Dalam Hidupan Cerita Kita Semoga Kesan-kesan Yang Disa Sampaikan Juga Menjadi Suatu Semangat Untuk Waktunya Dan Juga Ilmunya Yang Bisa Dibagi Untuk Dibili Untuk Kami Semua Dan Saya Berikan Maaf Bila Mesih Banyak Kekurangan Banyak Ketak Kekatan Yang Terbaik Terbaik Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Kekatan Sampai Yau Sampai